Selamat pagi. Selamat pagi. Di atas roti pertama hingga semua meises coklat menempel pada roti yang sudah kita oleskan susu kental manis rasa coklat tadi. Ini meises coklat kesukaan anak-anak ya bun yang rasa coklat manis seperti saya ini. Kita tamburkan meises berputar ya, agar nantinya meises coklatnya merata, agar rotinya nanti habis dimakan anak kita, tak tersisa. Setelah itu, kita ambil roti kedua dan letakkan di atas roti yang pertama tadi seperti ini. Setelah kita letakkan roti kedua di atas roti pertama, dari kita pisahkan dulu roti dengan isian susu coklat ini, dan kita siapkan lagi roti untuk kita beri isian lagi yang berbeda, agar tidak tercampur dan salah isian nantinya saat kita berikan untuk bekal anak dan suaminya. Ini roti kedua dengan isian yang berbeda, ya dari roti yang pertama kita buat tadi. Kita lapisi ratakan dulu, ya roti menggunakan susu kental manis rasa coklat lagi hingga merata pada semua sisi roti sesuai seperti ini ya, agar nantinya hasilnya sama persis cuma beda isian pada roti. Ini roti yang kedua kita berikan dengan isian keju parut, dan kita taburkan keju parut pada atas roti hingga semua keju parut merata di semua sisi roti ini. Setelah semua isian keju parut kita, taburkan semua di atas roti seperti ini, mari kita siapkan lagi roti lagi untuk lapisan atas seperti ini. Sambil kita pisahkan roti ini, kita siapkan penggorengan untuk selanjutnya kita menggoreng sosis buat isian roti yang lain lagi, ya. Mari kita hidupkan kompor dan panaskan minyak goreng dulu hingga minyak goreng panas, ya. Sambil menunggu minyak goreng panas kita ambil sosis, dan kita potong sosis jadi dua bagian menyamping tipis-tipis. Setelah dirasakan minyak goreng, sudah panas kita masukkan sosis, dan goreng sosis hingga matang, ya. Tunggu hingga sosis berubah warna kecoklatan, dan sosis mengapung pada minyak jangan, sampai sosis jadi gosong, ya. Setelah sosis matang angkat, dan tiriskan terlebih dahulu sosis pada wadah, dan kita siapkan lagi roti seperti awal tadi, ya. Setelah sosis ditiriskan, dan sudah dingin ini, kita ambil roti baru lagi ditempatkan pada piring. SEPR-TI ini, ya kita ulangi lagi langkahnya seperti, pertama tadi ambil satu lembar roti taruh di atas piring seperti ini, lalu kita oleskan lagi susu kental manis coklat pada roti ini, ya hingga merata semua susu kental manis rasa coklat ini pada roti. Olesan roti ini, pertama pakai saus tomat, kedua pakai saus sambal, ketiga pakai mayonaise, setelah itu semua dioleskan pada roti hingga merata, lalu sosis yang sudah ditiriskan di tata pada olesan tadi. Sebelum kita tata sosis kita, buat dulu lapisan saus tomat. Saus dan mayonaise pada dua lembar roti dulu, ya seperti ini. Kita ulangi lagi untuk lapisan roti kedua olesan saus tomat. Saus sambal dan mayonaise pada kedua sisi lapisan. Ini saus tomat. Saus sambal dan mayonaise pada satu lapis roti, ya, lalu bisa kita ratakan jadi satu seperti ini. Setelah kedua lapis roti, sudah terlapisi semua dengan saus tomat. Saus sambal dan mayonaise seperti ini, baru kita tata sosis di tengah-tengah roti, ya. Setelah sosis ditata di tengah-tengah roti selanjutnya, kita lapisi roti kedua, tadi yang sudah diolesi saus, dan mayonaise. Seperti ini jadinya roti, dengan isian sosis, dan saus mayonaise. Setelah roti ditata rapi seperti ini, kita panaskan dulu teplon untuk kita bakar roti-roti tadi yang sudah kita lapisan, dan diberi isian saus tomat, saus sambal, mayonaise, sosis, susu kental manis rasa coklat, dan maises untuk isian roti bakar ini bisa sesuai selera masing-masing, ya. Setelah teplon panas, kita kasih margarin dulu hingga margarin meleleh pada teplon, lalu roti siap dibakar satu persatu pada teplon. Setelah margarinnya meleleh seperti ini, kita ratakan dulu margarin hingga merata pada teplon, ya, agar teplon tidak gosong akibat kepanasan. Kurang lebih seperti ini, margarin yang sudah kita ratakan jadi roti tadi langsung saja kita bakar pakai teplon. Teflon, yang saya gunakan ini, diseponsor oleh Merkuaya, jadi teplonnya lebih kuat pastinya. Setelah roti dibakar di kedua sisi atas dan bawah roti bakar sandwich bikinan fucking Felicia siap disajikan seperti ini, bisa untuk bekal anak dan suami maupun dijual ke tetangga yang belum sempat sarapan, ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, bantu like a comment dan subscribe video ini, ya, bun. Terima kasih telah menonton!